Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin Dari Madrasah Alia Negeri Kota Militar Anak-anakku, kemarin Bapak menyebarkan angkat Gugur formulir tentang budaya jual beli online Siswa-siswi man kota militar Sasran penelitiannya itu yang dari kelas 11 Berapa kelas 11 yang saya ajar, tidak semua Kelas 11 agama 1, kelas 11 IPA 1, kelas 11 IPA 2, kelas 11 IPS 1, dan kelas 11 IPS 2 Di sini ada beberapa pertanyaan Misalnya gini Apakah kamu pernah membeli dan menjual barang secara online Maka bagaimana jawaban anak-anak Kalau apakah kamu pernah membeli barang secara online 70% Bilang kadang-kadang 22% kurang lebih Sering 7% tidak pernah sama sekali Selanjutnya ada pertanyaan Apakah kamu pernah menjual barang secara online Ini menjual Ini menjual 44% Hampir 50% Kadang-kadang menjual barang secara online 11% 11% Sering Luar biasa 43% Tidak pernah sama sekali Nah disini Nah disini kurang lebih Kalau kamu pernah menjual barang secara online Maka kamu menjual barang secara online Maka kamu tawarkan barang melalui apa 66% 66% 66% Itu menawarkan barang melalui update status WhatsApp 14% Disini adalah Facebook 77% Itu adalah Shopee Selanjutnya lain-lain Nah disini Siswa-sisiman Kota Meditar Itu rata-rata dia menjual barang update status WhatsApp Selanjutnya Pertanyaan kedua Untuk mendapatkan barang ketika kamu membeli dan mengirim barang Ya ketika membeli barang Kamu menerima barang Itu melalui apa Kalau kamu pernah membeli barang secara online Maka rata-rata Siswa-sisiman Kota Meditar 67% Itu dia membeli barang Dan mendapatkan barang lewat ekspedisi 32% Dia itu COD Ketemu langsung dengan pembeli Perjanjian langsung dengan pembeli Kalau kamu pernah menjual barang secara online Maka kamu kirim barang Kem pembeli lewat apa Kebanyakan 68% Itu ketemu langsung dengan pembeli COD 31% Itu Melalui ekspedisi Ini Nah Berkaitan dengan itu Siswa-sisiman Kota Meditar Itu terbiasa menjual barang secara online Maka tugasnya ya menjual barang secara online Nah Di sini Siswa-sisiman Kota Meditar Ya Tugas keterampilan prakarya Dan kewirausahaan Ini mungkin tugas dalam satu semester Ada beberapa tugas Tapi ini saling berkaitan Tugas pertama Kamu foto produk barang yang akan kamu jual Bisa barang kerajinan Untuk macam-macam kerajinan tangan Dari barang bekas Bisa lihat di youtube saya Nah setelah itu Tugas kedua Kamu akan mengunggah produk yang kamu jual Bisa di update status website Bisa di facebook Kamu screenshot Kamu kirim Selanjutnya Selanjutnya Setelah ini Tugas ketiga Kemungkinan ketika kamu baru mengunggah Di facebook atau di Whatsapp Maka mungkin ada Pembeli yang diberi kamu Ini foto Tugas ketiga Foto bukti Ada seorang membeli produk kamu Bisa di Whatsapp Cat Whatsapp Kamu screenshot Maaf Untuk yang masih pemula Kamu kalau jual beli barang CUD-an aja Jangan kamu Membeli barang Itu Secara Epo-disi CUD saja Itu lebih baik Tugas keempat Ketika kamu sudah mendapat uang Foto sejumlah uang hasil penjualan Bisa uang Bisa bukti Transfer Ini Tugas prakara keperusahaan Yang harus kamu Selesaikan Dalam satu Semester Dan tugas-tugas Foto-foto itu Dikirim Melalui Google Classroom Yang saya bagikan Nah ini Kiat muslim Dalam berdagang itu apa Jujur Toleran Dan mempermudah urusan Kita Tiga Jangan menipu Yang keempat Jangan corang Dalam takaran dan timbangan Kelima Tidak menimbun Barang Keenam Jangan bersumpah palsu Yang ketujuh Jawir riba Apa itu riba? Kalau kamu pinjam uang Ke seseorang Maka seseorang itu menuntut Kamu mengembalikan uang Lebih dari jumlah yang kamu pinjam Itu riba Allah menghalalkan jual beli Dan Allah mengharamkan riba Nah Sebagai penutup majlis Mari kita tutup Perteman ini Dengan bacaan Doa penutup majlis Subhanakawlahuma Wabihantika Ashadu alaha ila anka Asdanggu biruka Wa atubu ilaik Sakbejo-bejone wongkang lali Isikbejo wongkang eling Lantas bodoh Wa walaumafiq ilaq Wa mitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton